Bagaimana dengan wuduknya orang yang bertato? Nabi SAW melarang tukang tato dan orang yang bertato. Melaknat orang tukang tato dan orang yang bertato. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah bertato misalnya, mungkin kalau ada orang di antara kita, maka itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Nabi. Lalu bagaimana? Kalau bisa dihapus, ya dihapus. Tapi kalau ternyata tidak bisa dihapus, membahayakan, menyakiti tubuh dan sebagainya, tidak perlu dihapus. Tapi cukup dengan bertaubat kepada Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kalau tato-nya itu di bagian anggota wuduknya? Nah ini dibahas oleh para ulama. Kalau misalnya dia adalah zat yang sampai tertusuk ke dalam, yang kemudian sudah menyatu dengan daging misalnya, kemudian kulit tetap berada di bagian atas, artinya tidak menghalangi air itu kena ke kulit kita, maka ini tidak menjadi masalah. Wudunya tetap sah. Yang tidak sah itu adalah sesuatu yang menghalangi kulit. Seperti apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Seperti kuteks. Karena kuteks itu ditaruh di kuku, dia seperti ada zat yang menempel di atas kuku. Dia seperti ada zat yang menempel di atas kuku. Seperti tip X. Kalau kita taruh di kuku, dia seperti ada yang menempel di kuku. Jadi bukan kuku, nanti dilepas itu baru kelihatan kuku. Maka berarti kalau kita beruduk, tidak kena kuku kita. Tidak kena kulit kita. Nah itu yang tidak boleh. Dan apa saja yang seperti itu tidak boleh. Dipakai oleh perempuan di wajahkah atau dimanakah, tidak boleh. Kalau ada yang menyatu dengan kulit, dalam artian dia hanya sebatas warna saja, dia hanya sebatas warna saja, tidak menghalangi kulit dari kena air dalam wuduk, maka itu boleh. Seperti henna, pekan kemarin saya sempat katakan mungkin henna, di antara hal yang menghalangi, tapi ternyata tidak. Karena dia ternyata cuma warna. Henna itu cuma warna ternyata. Tidak ada zat, tidak seperti kuteks yang menempel, harus dilepas. Seperti lakban, harus dilepas. Kalau henna itu cuma warna. Jadi dia ditaruh begitu, begitu dia dihilangkan, cuma tertinggal, cuman warnanya. Tidak ada lagi yang menempel di situ, tinggal warnanya. Ini boleh. Tidak menghalangi air wuduk. Seperti itu pula dengan tato. Apalagi tato yang memang sudah tidak bisa dihapus lagi, insya Allah itu ma'fuhun, diampuni oleh Allah SWT. Sehingga, kalau ada orang yang sudah terlanjur bertato, maka insya Allah wuduhnya tetap sah. Tapi, kalau ada yang belum bertato, jangan pernah berniat. Kenapa? Karena Nabi SAW melaknat, orang yang bertato dan tukang tato. melakukannya oleh Allah SWT.